Yang cantiknya alami memang selalu menarik hati Gak terkecuali untuk urusan dekorasi Kalau terpajang di rumah sendiri, wah pasti bikin happy Aneka kerajinan dekorasi rumah seperti lampu, cermin, dan penghias ruangan dengan nuansa etnik Semua lengkap ada disini Unik dan cantik banget, Fems Sekarang sih yang diminati pasar ada kerajinan dengan style skandinavian atau bohemian Berbahan dasar ramah lingkungan, semua produk kerajinan ini dibuat handmade alias minim bantuan mesin Kalau masih gak percaya, ayo deh ke kota Yogyakarta, kita intip langsung produksinya Istilah zaman sekarang, Fems, back to nature Semua natural dengan sentuhan alam memang semakin diminati Kebetulan banget nih, bahan dasar utama yang dipakai sangat ramah lingkungan Misalnya serabut ijuk Fems, dari rumah produksi ini, cermin dan lampu hias menjadi karya kerajinan yang paling diminati Untuk rangkanya sih tetap pakai besi dengan lapisan cat yang juga ramah lingkungan Setelah cat mengering, waktunya menganyam Proses inilah keterampilan tangan pengrajin dibutuhkan Potongan serabut ijuk akan dirangkai pada rangka dan digabungkan dengan bahan alami yang lain Pasokan dari Aceh, Lampung, Sulawesi, Kalimantan, dan Pulau Jawa Membuat ketersediaan bahan baku alami tetap terjaga Selain memakai ijuk, bahan natural lain yang dipakai ada serat pohon pisang Terumputan, bambu, kerang, dan biji-bijian yang disesuaikan dengan desain dan kebutuhan Yang pasti sih, semua ramah lingkungan Walau nampak etnik, anyaman atau model yang dibuat gak asal Ciri kedua konsep ini terlihat nyentrik dan artistik Tapi tetap keren Berawah pada tahun 2003, usaha kerajinan tangan dari Pendowo Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ini Sudah menembus pasar dunia Awalnya segmen lokal yang ditarget Siapa sangka, saat awal ikut pameran kerajinan Minat besar justru datang dari pasar luar negeri Bahkan 90 produknya diekspor Wah, keren ya Sayangnya, Fams, di tengah sulitnya masa pandemi pada Juli 2021 Rumah produksi ini sempat mengalami kebakaran hebat Tapi kini, perlahan mulai bangkit kembali Setelah dirangkai, bentuk cermin dan kap lampu etnik sudah kelihatan nih Ini sih Jogja banget, Fams Tetap artistik dengan sentuhan lokal yang cantik Supaya makin berkualitas, prosesnya masih berlanjut Dengan cairan khusus water-based Produk kerajinan disemprot Supaya bebas dari kuman bakteri atau apapun yang bisa merusak penampilannya Kalau mau diberi warna juga bisa kok Tapi biasanya, konsumen lebih suka warna yang natural Jemur di bawah terik matahari selama satu hari Terakhir, tinggal finishing aja Pasang kaca cermin dan kabel untuk kap lampu Untuk merawat produk kerajinan berbahan natural ini memang butuh perhatian khusus Caranya juga gak susah kok Dari sini, Fams 3-4 kontainer lampu dan cermin etnik Bisa dikirim setiap bulan ke pasar Asia, Eropa, bahkan Amerika Harga lokalnya sepadan kok 250.000-750.000 rupiah untuk lampu Dan 350.000-850.000 rupiah untuk cermin Tergantung motif dan ukurannya Ayo deh, kita bangkitkan karya UKM dalam negeri Terima kasih